Nah, untuk tema kali ini kita ingin membahas mengenai sebagus apapun murai kamu pasti rusak Nah, kalau teman-teman mengindahkan hal-hal demikian Karena untuk merawat burung murai batu itu sebenarnya kita memerlukan kemestri atau pengenalan kepada burung murai batu itu sendiri Kalau kita sudah ada ikatan kemestri nanti kita bisa memahami burung murai batu kita apakah dia siap ke lapangan atau dia butuh istirahat Itu bisa dibilang karakter, kalau kita sudah memegang karakter dari burung murai batunya kita akan tahu Kalau kita sudah memegang karakter dari burung murai batu maka dia akan memberikan impact positif yang akan kembali ke diri kita Tapi kalau kita melombakan burung murai batunya asal-asalan, asal berangkat, nunggu hoki, wah ya ini ya 99,9% ya pasti gagal Karena untuk melombakan burung murai batu apalagi hari gini ya murai batu itu musuhnya bagus-bagus Jadi selain dari bibit yang bagus, perawatan yang oke, kita juga memerlukan yang namanya chemistry, mindset, ikatan batin, mengenal karakter Nah itu penting sekali, itu pokok Kalau kita mau memenangkan di setiap sesinya Nanti disini kita ingin membahas 6 hal, apa saja tentang yang harus kita hindari ketika kita ingin melombakan burung murai batu Yang pertama burung murai batu, wah ini burung murai batu kalau dokor dan kita paksakan untuk lomba, sudah Dia akan menuju jalan kehancuran, murai batu kita pasti cepat rusak, itu bisa dipastikan Pasti bisa rusak dan ini untuk kembali lagi membutuhkan waktu yang sangat lama Selain konsisten dari pemberian perawatan harian, kita juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar Dan itu tidak akan kembali ke 100% Jadi dipahami, kalau burung murai batu yang kiranya masih dokor ya Jangan dilombakan meskipun suaranya itu sudah enak banget Tapi kalau teman-teman memaksakan melombakan Bahkan untuk burung murai batu yang belum benar-benar pok sampai mentok dilombakan Itu malah masih enak-enaknya Biasanya gacor-gacornya itu masih bagus-bagusnya Kalau masih di ujung tapi belum mentok dalam artian masih dokor Itu memang kalau di ujung itu biasanya cenderung lama Biasanya cenderung lama Jadi kok kayak sudah mentok, padahal itu belum Nah ini perlu hati-hati ya Terus yang kedua bulu basah Murai batu juga yang bulunya masih basah setelah dia mengalami yang namanya mabung atau ganti bulu Ya itu butuh waktu sudah gitu Tidak mentok-mentok Sampai mentok di Desember atau di Ya Desember baru teman-teman bisa melombakan di bulan Februari atau Maret Nah itu waktu jeda untuk perawatannya Paling minim sebulan setelah mabung mentok loh ya Ada nanti ada umbaran, ada penjemuran Dan dikenalkan sauna juga Nanti agar tenaganya cepat pulih Terus lendir-lendir yang di dalamnya Karena selama ini tidak pernah dilombakan Dalam artian dijemur Makanya butuh mengeluarkan lendir-lendir tadi Terus yang ketiga Belum kondisi Apalagi bulu merebatu yang butuh pengondisian Jangan dilombakan Ciri-cirinya biasanya bulu masih ngembang Terus kotorannya encer, berak kapur Terus kotorannya bau menyengat Nah kalau burung semikian ya jangan dilombakan Terlebih dahulu Teman-teman cukup istirahatkan lagi Selama satu bulan Di dua minggu pertama pemasteran A Dua minggu kedua pemasteran B Untuk perawatan relatif Tergantung kembali dari burung merebatu teman-teman Jadi yang perlu dipahami yang tadi Bulu basah, dokor itu jangan dulu Yang ketiga Tadi yang ketiga ayat barusan yang udah belum kondisi ya Yang keempat biasanya burung terlalu faktor Kalau merebatu yang terlalu faktor Itu biasanya malah cepat rusak juga Karena biasanya kita tidak bisa mengontrol diri kita Wah burungnya masih enak nih Kapan lagi kita lombakan ya kan Langsung berangkat Kapan lagi ini kita lombakan berangkat Nah burung-burung yang seperti ini Ini sangat riskan sekali untuk cepat rusak Jadi teman-teman juga harus paham Harus hati-hati betul-betul ya Tidak boleh sembarangan dalam melombakan burung murai batu Jadi burung yang faktor seharusnya malah dijaga Biar awet, biar kedepannya bisa manjang juga ya Jangan sampai burung bagus-bagus rusak Waduh nanti yang ada saya pastikan Teman-teman pasti menyesal ya Nah biasanya penyesalan juga tidak akan datang di depan Melainkan datangnya terlambat Yang kelima ego dan ambisi Kita kalau tidak bisa mengontrol ego kita Yaudah burung murai batu sebagus apapun itu Bisa dipastikan akan rusak Tinggal menunggu waktu saja ya Tinggal menunggu waktu saja Karena burung murai batu yang sebagus apapun itu Sama ego yang kuat itu malah cenderung Mempercepat untuk kerusakan dari burung murai batu Sedangkan burung murai batu itu Sebenarnya tipikal burung yang tidak bisa digeber Dalam artian melombakan terus-menerus Ya kalau untuk pengen aman, pengen awet Ya sebulan sekali saja ya Jangan setiap minggu Apalagi seminggu dua kali Wah ini mempercepat kerusakan dari burung murai batu itu sendiri Termasuk burung murai batu sebagus apapun itu Saya sharing disini karena saya juga pernah mengalami cerita pahit Yang burung itu tidak pernah kalah Karena saya tadi tidak mengontrol ego dan ambisi Karena burungnya masih bagus Akhirnya burungnya menjadi rusak Nah saya tidak mau yang saya alami kepahitan ini Teman-teman juga mengalami terutama Yang baru memulai bermain burung murai batu Saya inginnya Burung murai batu ini teman-teman yang punya saat ini kan bagus Teman-teman rawat baik-baik Teman-teman jaga Sampai panjang nanti ya Jangan sampai rusak Karena untuk beli juga tidak murah ya Murai batu yang siap lapang Terus over lomba Nah yang terakhir ada over lomba Nah over lomba ini juga sangat beresiko sekali ya Sangat-sangat beresiko sekali Jadi jangan melombakan terlalu sering lah teman-teman Untuk murai batunya ya Kasih jeda, puasakan Tidak melihat, tidak mendengar burung murai batu lain Itu perlu dipahami Dicatat 6 hal ini Dari burung dokor, bulu basah, bulu kondisi Burung terlalu faktor ini juga bisa menjadi Pemicu burung murai batu cepat rusak Atau apalagi dikombinasikan dengan ego dan ambisi pemiliknya Yang tidak bisa terkontrol tadi Wah ini akan mempercepat keadaan burung murai batu kita Untuk tidak dalam keadaan baik-baik saja Terus yang terakhir tentu over lomba Jadan melombakan burung murai batu terus menerus Meskipun di beberapa minggu ini dia tidak pernah terkalahkan Jadi ketika berangkat romba selalu prestasi dan juara Tapi itu bukan kabar baik Kalau menurut saya Karena teman-teman juga perlu waspada dan harus hati-hati Kalau kita tidak hati-hati Maka burung kita lah yang akan menerima dampak impact yang sangat besar Nanti akan ada penyesalan Kalau teman-teman tidak mendengarkan konten yang sudah saya bagikan Tentang perawatan murai batu Agar murai batunya tidak cepat rusak Karena untuk kehilangan burung murai batu kesayangan Karena rusak atau salah perawatan kita dalam melombakan Maka akan menjadi penyesalan yang tak ada obatnya Itu akan terus mengenang dalam hati kita Jadi saya nitip jaga baik-baik burung murai batu Kita masuk ke penutup Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini Bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka Agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya Mau dijalankan silakan Enggak juga enggak apa-apa Sang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik Jangan sampai rusak Dan perlu dicatat juga Setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan Antara satu dengan yang lainnya Kalau cocok dijalankan Enggak cocok ditinggalkan Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya Pahami isinya Tonton dari awal sampai detik ini Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini Saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar Salam sehat